Intro Selamat datang di channel Jejak Prasejarah Pada pembahasan kali ini admin akan membahas tentang kisah pertemuan Raden Kian Santang dengan Saidina Ali bin Abi Talib Dimohon untuk selalu menyimak sampai selesai, supaya tidak salah dalam memahami video berikut ini Untuk kalian yang baru mampir ke channel kami, silahkan bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol like, subscribe dan juga tombol loncengnya Supaya kami bisa selalu eksis dalam membagikan berbagai kisah sejarah Prabu Kian Santang atau Raden Sangara atau Sheikh Sunan Rohmat Suci adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Raja Pakuan Pajajaran dengan Yisubang Larang Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Yisubang Larang dinikahkan oleh Sheikh Kuro, Karawang Dari pernikahan Sri Baduga Maharaja dengan Yisubang Larang dikaruniai tiga orang anak yaitu Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Rara Santang, Ibu Sunan Gunung Jati, dan Prabu Kian Santang Pada usia 22 tahun, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor Kedua yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan Tongkat Pusaka Kerajaan dan penobatan Prabu Mundingkawati yaitu putra sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi Panglima Besar Kerajaan Pajajaran Guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan Tongkat Pusaka Pajajaran tersebut maka ditulislah oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu yang dikenal sampai sekarang dengan nama batu tulis Bogor Peristiwa itu merupakan kejadian paling istimewa di lingkungan keraton Pajajaran dan dapat diketahui oleh kita semua sebagai pewaris sejarah bangsa khususnya di Pasundan Prabu Kian Santang merupakan sinatria yang gagah perkasa tidak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya pada saat itu Sejak kecil sampai dewasa yaitu usia 33 tahun Prabu Kian Santang belum tahu darahnya sendiri dalam arti belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya di sejagat Pulau Jawa Sering dia merenung seorang diri memikirkan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya Akhirnya Prabu Kian Santang memohon kepada ayahnya yaitu Prabu Siliwangi supaya mencarikan seorang lawan yang dapat menandinginya Kemudian sang ayah memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi Prabu Kian Santang Namun tidak seorang pun yang mampu menunjukkannya Tiba-tiba datang seorang kakek yang memberitahu bahwa orang yang dapat menandingi kegagahan Prabu Kian Santang itu adalah Saidina Ali yang tinggal jauh di tanah Mekah Sebetulnya pada waktu itu Saidina Ali telah wafat tetapi kejadian ini dipertemukan secara goib dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa Lalu orang tua itu berkata kepada Prabu Kian Santang kalau memang anda mau bertemu dengan Saidina Ali harus melaksanakan dua syarat Yang pertama, harus mujah semedi dulu di ujung kulon Dan yang kedua, nama harus diganti menjadi galan terang setra yang berarti, galan terang yaitu berani dan setra yaitu bersih atau suci Setelah Prabu Kian Santang melaksanakan dua syarat tersebut maka berangkatlah dia ke tanah suci Mekah Setiba di tanah Mekah, dia bertemu dengan seorang lelaki yang disebut Saidina Ali tetapi Kian Santang tidak mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Saidina Ali Prabu Kian Santang, yang namanya sudah berganti menjadi galan terang setra menanyakan kepada laki-laki itu Kenalkah anda dengan orang yang namanya Saidina Ali? tanya Raden Kian Santang Laki-laki itu menjawab bahwa ia kenal malah bisa mengantarkannya ke tempat Saidina Ali bin Abi Tolik Sebelum berangkat, laki-laki itu menancapkan dulu tongkatnya ke tanah yang tidak diketahui oleh galan terang setra Setelah berjalan beberapa puluh meter Saidina Ali berkata Wahai galan terang setra, tongkatku ketinggalan di tempat tadi coba tolong ambilkan dulu Semula galan terang setra tidak mau tetapi Saidina Ali mengatakan kalau tidak mau ya tentu tidak akan bertemu dengan Saidina Ali Terpaksalah galan terang setra kembali ke tempat saat bertemu untuk mengambilkan tongkat Setibanya di tempat tongkat tertancap galan terang setra mencabut tongkat dengan sebelah tangan dikira tongkat itu akan mudah lepas Ternyata tongkat itu tidak bisa dicabut malahan tidak sedikit pun berubah Sekali lagi dia berusaha mencabutnya tetapi tongkat itu tetap tidak berubah Ketiga kalinya galan terang setra mencabut tongkat dengan sekuat tenaga dengan disertai tenaga batin Tetapi bukannya tongkat tersebut tercabut malahan kedua kaki galan terang setra amblas masuk ke dalam tanah dan keluar pulalah darah dari seluruh tubuh galan terang setra Ternyata laki-laki yang baru dikenalnya tadi namanya Saidina Ali bin Abitholid Setelah Prabu Kian Santang meninggalkan kota Mekah untuk pulang ke Tanah Jawa Pajajaran, dia terlunta-lunta tidak tahu arah tujuan maka dia berpikir untuk kembali ke Tanah Mekah lagi Maka kembalilah Prabu Kian Santang dengan niatan akan menemui Saidina Ali dan bermaksud masuk agama Islam Kemudian Prabu Kian Santang masuk agama Islam dia bermukim selama 20 hari sambil membelajari ajaran agama Islam Kemudian dia pulang ke Tanah Sunda, Pajajaran setelah selesai berguru dengan Saidina Ali bin Abitholid untuk menengok ayahnya Prabu Siluwangi dan saudara-saudaranya Setibanya di Pajajaran dan bertemu dengan ayahnya dia menceritakan pengalamannya selama bermukim di Tanah Mekah serta pertemuannya dengan Saidina Ali Pada akhir ceritanya dia memberitahukan dia telah masuk Islam dan berniat mengajak ayahnya untuk masuk agama Islam Prabu Kian Santang inilah disebut-sebut tradisi masyarakat sebagai putra Raja Pajajaran, Prabu Siluwangi yang berselisih paham tentang keyakinan agama tapi akhirnya mereka bersepakat Kian Santang diberi keleluasaan untuk menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah kerajaan Petilasan yang bertalian dengan Kian Santang berada di Godob Garut berupa makam dan Gunung Nagara berupa bekas pertahanan Cerita rakyat turun-temurun dari mulut ke mulut bahwa Prabu Kian Santang pada abad ke-15 yang bertemu dengan Saidina Ali bin Abi Talib pada tahun 1599 sampai 1661 dan mengejar bapanya Prabu Siluwangi untuk diislamkan Hal ini terkait dengan siapa pemeluk Islam pertama di tataran Sunda yakni dengan nama yang serupa dengan pangeran dari Kerajaan Tarumanagara yang bernama Rakyat Sancang lahir 591 Masehi Putra Raja Kertawarman Raja Kerajaan Tarumanagara tahun 562 sampai tahun 618 Masehi yaitu Saudara Sebapak Raja Suraliman Sakti tahun 568 sampai tahun 597 Putra Manikmaya Cucu Suryawarman Raja Kerajaan Kendan Begitulah pembahasan kali ini yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua Silahkan nantikan pembahasan di video berikutnya dan silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya